Di sini kita punya pertanyaan untuk mencari persamaan garis dari sebuah trapezium siku-siku, yaitu sudut A 90 derajat dan D C sejajar dengan AB. Jika kita memiliki A, titiknya adalah min 2, min 5, kemudian untuk yang B adalah 4, min 1, dan C adalah 0,3, maka kita akan mencari titik D. Untuk mencari titik D, kita dapat menggunakan, khusus untuk koordinat trapezium, kita bisa menggunakan X dari A ditambah dengan X dari C akan sama dengan XB ditambah dengan XD. Kita masukkan koordinat dari XA-nya berarti min 2 ditambah, XC-nya 0 akan sama dengan XB-nya 4 ditambah dengan XD. Min 2 sama dengan 4 ditambah XD, maka X dari D adalah min 2, min 4 karena pindah ruas, maka XD akan sama dengan min 6. Kita masukkan min 6. Selanjutnya untuk cari yang Y sama, yaitu YA, plus YC sama dengan YB ditambah YD. YA-nya min 5, YC-nya 3 akan sama dengan YB-nya min 1 ditambah dengan YD. Min 5 tambah 3 yaitu min 2, min 2 sama dengan min 1 ditambah YD, maka min 2, min 1 pindah menjadi plus 1 sama dengan YD, maka YD akan sama dengan min 1. Jadi titiknya adalah min 6, min 1. Selanjutnya untuk yang A, kita akan menentukan garis sisi DC. DC adalah titiknya D, yaitu min 6, min 1, dan C adalah 0,3. Untuk mencari persamaan garis, jika kita memiliki 2 titik koordinat, kita dapat menggunakan rumus Y min Y1 per X min X1 akan sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita lihat di sini, jika kita anggap D adalah X1 Y1, maka yang C adalah X2 Y2. Kita masukkan Y dikurang Y1-nya yaitu min 1 per X dikurang X1-nya min 6 akan sama dengan 3 kurang min 1 per 0 dikurang min 6. Y ditambah 1 per X plus 6 akan sama dengan 3 tambah 1 per 0 tambah 6. Kita akan dapatkan Y plus 1 per X plus 6 sama dengan 4 per 6. Kita kecilkan ya, 4 per 6 kita bagi 2 menjadi 2 dan 3. Selanjutnya kalikan silang, Y plus 1 akan sama dengan 2 per 3 dikali X plus 6. Y plus 1 sama dengan, kalikan masuk menjadi 2 per 3 X, 2 per 3 dikali plus 6 menjadi 12 per 3, yaitu 4. Maka Y akan sama dengan 2 per 3 X ditambah 4 kurang 1, maka Y sama dengan 2 per 3 X ditambah 3. Ini adalah persamaan garis untuk DC. Selanjutnya untuk yang B, yaitu persamaan garis AD. A adalah min 2 koma min 5 dan D adalah min 6 koma min 1. Kita masukkan rumus seperti tadi sama, jika ini X1, Y1, maka ini X2, Y2. Y dikurang min 5 per X dikurang min 2 akan sama dengan min 1 dikurang min 5 per min 6 dikurang min 2. Y plus 5 per X plus 2 akan sama dengan min 1 plus 5 per min 6 plus 2. Y plus 5 per X plus 2 sama dengan min 1 ditambah 5 yaitu 4, kemudian min 6 ditambah 2 min 4. Y plus 5 akan sama dengan 4 per min 4 min 1, kemudian kita kalikan silang menjadi dikali X plus 2. Y plus 5 akan sama dengan kalikan masuk menjadi min X min 2, Y akan sama dengan min X min 2 plus 5 pindah ruas menjadi min 5, maka Y sama dengan min X min 7. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.